Sekutar di Gheorgia yang baik-baik sekalian, hari ini di Aceh telah terjadi fenomena alam yang tak biasa terjadi yaitu naiknya air laut ke daratan hampir menyerupai Tedunmai di setiap daerah khususnya Aceh Utara dan Aceh Biren. Indonesia diberkahi dengan kondisi geografisnya. Tak hanya memiliki 17.540 pulau, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang 99.093 km. Tak heran, kita begitu mudah menemukan pantai yang indah dengan pesona laut yang menawan di negeri ini. Namun, kita perlu waspada. Sebab, dari tahun ke tahun, permukaan air laut terus meningkat. Hal ini tak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Sebut saja Aceh, hari ini dilnada air pasang ombak besar naik ke daratan. Ancaman permukaan laut yang meningkat telah disadari sejak lama. Setidaknya, antara tahun 1900 hingga 2021. Saat ini, permukaan air laut rata-rata 13 sampai 20 cm lebih tinggi dari tahun 2021. Ini merupakan perubahan yang signifikan, karena selama 2000 tahun sebelumnya, permukaan air laut tidak banyak berubah. Jika pemanasan global yang mengakibatkan gletser mencair tidak segera dicegah, maka angka ini akan terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan, diperkirakan pada tahun 2050, permukaan air laut bisa meningkat sebanyak 19 inci, 48,26 cm. Setidaknya, ada tiga penyebab utama peningkatan permukaan air laut. Jika ditelisik lebih lanjut, terdapat tiga faktor utama penyebab peningkatan permukaan air laut. Yakni, ekspansi termal, gletser yang mencair serta hilangnya lapisan es Greenland dan Antartika, terang laman National Geographic. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!